Intro Selamat datang di channel Ikebana Lusi Saya memerangkai Syokasim Putai Memakai wadah keramik yang diisi dengan paku bunga atau yang kita sebut kensang Syokasim Putai itu sangat sederhana sekali dan sangat menyenangkan untuk merangkainya Dia ada aturannya tetapi aturannya tidak sebaku aturan daripada Syokasim Putai Syokasim Putai ini tetap ada aturannya tetapi inspirasi kita, perasaan kita itu lebih berperan disini Jadi bagaimana kita admire materi kita itu tentu akan berbeda setiap orang Dia ada cabang, tiga cabang utama Yang pertama cabang utamanya itu namanya Su Lalu yang kedua adalah Yo Lalu dia ada asiranya atau pelengkapnya Nah kadang-kadang yang mengetahui yang mana Su-nya, yang mana Yo-nya itu hanya si perangkai yang tahu Karena tiap orang kalau lihat perangkai itu dia berbeda Ada yang lebih suka bahan ini dipakai sebagai Su-nya, ada yang suka bahan yang ini dipakai sebagai Yo-nya Nah Su-yo apa sih, gitu kan Nah tajepan pertama cabang utamanya itu namanya Su Disini saya pakai, ini seperti Amarantus Jadi kita boleh pilih si perangkai yang punya kebebasan memilih Yang mana yang dia mau pakai untuk Su-nya Su-nya itu bisa panjang, bisa pendek, terserah maunya apa Nah saya disini pilih Su-nya ini Tapi kadang-kadang perangkai lain tidak memilih ini Saya kan ada cabang tiga jenis bahan Ada yang ini namanya Pito Laskar Atau ini yang seperti Amarantus Kadang-kadang ada yang mau memakai cabang utamanya ini Boleh aja Ada yang mau cabang utamanya ini, bisa aja Nah sekarang saya mau pakai ini sebagai cabang utamanya Saya taruh di tengah kensan Di tengah wadah Tegah lurus Lalu cabang keduanya itu yang namanya Pito Laka ini Saya pakai ini Jadi ini kan dia lurus sekali Lalu saya mendapat ini yang movement sangat dinamik sekali Jadi saya akan kombinasikan kesini Kita cari keserasiannya Keserasiannya di dalam Sio Kasim Putai ini Dia bisa harmonisnya itu bagaimana Nah kita harus cari-cari Coba kita lihat sekarang ya Bagaimana dia maunya nih Kemana dia maunya Merakai di Sio Kasim Putai ini Ini tidak terlalu lama menancapnya Tetapi mencari-carinya itu yang lama Dan kita harus punya materi yang cukup banyak untuk kita cari-cari Oke Saya tancap disini Iya Jadi dia Si Su-nya ini gagah Lalu si Yonya ini dia gemulai Jadi saya bikin dia jadi pasangannya hari ini Tapi pasangannya ini saya tidak pakai dia hanya satu Saya pakai hari ini tiga tangkai Saya dapat yang pendeknya lagi Kita taruh disini Iya Ini saya mau ngimbangi Bentuk flowing-nya Si Yonya ini Jadi ini yang masih juga disebut Yonya juga Yonya itu juga boleh Tidak hanya satu tangkai Bisa dua tangkai, bisa tiga tangkai Dia harus ada kakinya disini Kakinya namanya Misu Jiwa Kesulitannya merangkai Sio Kasim Putai ini adalah Dia harus lurus Nah kita harus pilih artinya kan bahannya Kalau dilihat dari samping seperti ini Dia seperti kipas Tetapi kalau dilihat dari depan Dia seperti ada kakinya lurus gitu Lalu dia keatasnya mencuat kemana-mana Ya Ini tangkai kedua Lalu saya mau pakai dia tiga Satu lagi saya taruh Untuk ngimbangi ke belakangnya Ya Jadi saya pakai disitu Beberapa tangkai disitu Karena saya lihat ini kan dia Volumenya lumayan berat Jadi si Yonya juga saya kasih cukup banyak Supaya menimbangi Lalu tinggal memakai pelengkapnya Jadi kalau Sio Kasim Putai itu Kita sudah dapat si Su nya Lalu kita cari pasangan si Yonya ini Nah Setelah itu Sepertinya rasanya ada yang kurang lengkap Ya Karena kan diatasnya semua sudah melebar Tetapi di bawahnya kosong Nah di bawahnya itu Kita kasih pelengkapnya yang namanya Asirai Disini saya pakai bunga Kosandra Kosandra ini saya pakai pendek Tetapi warnanya ini terah sekali Sehingga dia kelihatan sekali Sebagai pelengkapnya Jadi Nah Sudah jadi rangkaiannya Dilihat dari depannya ini harus Satu garis Satu Itu namanya Syoka Sim Putai Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau Syoka Sim Putai itu ya Penancapannya itu Anglenya miring-miringnya itu Sedikit-sedikit Bergeser itu Kesannya itu sudah berbeda Jadi agak sulit Demo Syoka Sim Putai ini Dilihat kameranya dari depannya itu Mungkin agak-agak Meleset Tetapi nanti Di akhir video Saya taruh foto saya Yang sudah saya foto di studio Yang saya foto sendiri Jadi di foto studio Itu posisinya sudah lebih Mantap Enggak digoyang-goyangin lagi Dengan lampunya juga sudah disetting Sedemikian lupa Jadi kalau ada sedikit-sedikit Meleset Antara Waktu di demo dengan hasil foto itu Harap dimaklumi Ya Jadi ini rangkaian Syoka Sim Putai Sangat sederhana sekali Tapi justru karena sederhananya itu Menurut saya itu Justru disitu ada keunikan Dan kesulitannya sendiri Ya Nah Kalau suka dengan Channel saya Silahkan di like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.